Prediksi lega perubutan tiket final El Tari Memorial Cup 2022 antara Persebata Lembata vs Persero Rotendau Dual sengit Persebata vs Persero Rotendau berkakal tersaji lagi di Stadion Gloras 99 Lembata Minggu 25 September 2022 Kedua tim sebelumnya pernah bertemu pada babak penyisihan grup B kualifikasi Liga 3 El Tari Memorial Cup Laskar Sembur Paus berhasil menang tipis 2-1 setelah melewati babak 16 besar, 8 besar, dan 4 besar atau perempat final Kedua tim akan berjumpa lagi di babak semifinal Kebedangan tuan rumah di babak penyisihan tentu bisa dijadikan patokan lagi Pada babak semifinal, keduanya datang dengan spirit baru ingin menciptakan sejarah pada perhelatan El Tari Memorial Cup Bisa lolos ke babak final saja bagi Lembata dan Rotendau merupakan pencapaian pertama kali dalam sejarah sepak bola di Nusa Tegara Timur Hasan Haju pelatih kepala Persebata Lembata sadar akan hal ini Meski teruji pernah mengkandaskan perlawanan Rotendau Hasan tak mau skuatnya masuk ke lapangan dengan perasaan superior Hasan mengakui timnya masih tak punya striker pembuduh di depan gawang lawan Oleh sebab itu dia akan memanfaatkan kekompak gandaan koordinasi antara lini untuk menciptakan peluang yang bisa dimanfaatkan Louis Making, Cesar Making, dan Mabrol Muhammad menjadi gol Tak hanya mempersiapkan pasukan untuk bertarung di waktu normal saja Hasan juga mengantisipasi kemungkinan bila laga semifinal harus dilanjutkan dengan drama adu penalti Setelah mengalahkan PSKK, Kota Kupang di babak perempuan final pasukan Persera Rotendau semakin optimis menatap laga semifinal Desmond Nenobais dan kawan-kawan bahkan bertekad membawa pulang Piala El Tari Memorial Cup ke Rotendau yang akan menjadi tuan rumah tahun 2023 nanti Juru taktik Rotendau, Zaid Adoe bersama tiga asisten pelatihnya juga sudah membulatkan tekad yang sama Mereka ingin sejarah baru tercipta bagi tim asal kabupaten paling selatan di Indonesia ini Tahun ini Rotendau memang melewati jalan terjal untuk bisa sampai ke semifinal Di babak penyusihan, Patisari, Aukolir, dan rekannya dua kali menelan kekalahan Dari pelatina AFC dan persebatan lembatah, mereka lolos ke babak 16 besar Sebagai peringkat tiga terbaik dengan koleksi tiga poin karena mengalahkan bintang timur Atamua Dengan demikian, Rotendau jadi satu-satunya peringkat tiga terbaik yang mencapai semifinal Zaid akan memendahi lagi kekurangan-kekurangan tim terutama saat kalah dari persebatan lembatah di babak penyusihan Menurutnya, sama seperti anak asuhnya di Rotendau Beberapa pemain kunci persebatan lembatah seperti Mancas, Habib, Jasar Making, dan Willy Komun merupakan anak didiknya di SK Floba Morata Kupang Mereka semua punya kualitas yang baik Dapat dia yakini kerja keras tiada henti anak asuhnya bisa membuahkan hasil maksimal pada babak semifinal nanti Yang pasti entah lembatah, entah Rotendau yang menangkat pertandingan Sejarah baru akan tercipta di panggung sepak bola Nusa Tenggera Timur Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!